Terima kasih telah menonton 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 Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bener menonton Terima kasih telah 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 menonton iya karena 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 dia menang terus kan makanya motivasi dia juga mau gak mau kan harus bener-bener apa ya harus maksimal juga gitu di pertandingan selanjutnya gitu bener-bener mentalnya kena jadinya ini ini murni karena manajemen waktu sih gue gak rasa sih tapi mentalnya juga gue juga kaget sih siapa tuh wajah pake wajah luaraga itu pake wajah luaraga kan pake wajah luaraga anjur ziko ziko yang pake wajah luaraga kaget gue iya gak salah lagi iya 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 Udah, udah Kamu memang kongmi Dia gak tau Maksudnya dia gak tau tentang sejarah kongmi Gue suka dengan polis filosofi-filosofi yang dikatakan oleh kamu Seneng gue Bener Aduh Solok gue Tapi aku malem kagumu ya Adalah Iya, tau dia Tau dia Tau dia Si kongming tau Dia murni kan Tapi Tapi Udah Oh ada Oh istilah retari tuh ada di jamannya kongmi Oh baru tau sih Baru tau gue Oke Gue emang gak tau sih Namanya kudanya Emang retari Ya ditanya Ditanya Oh tau dia langsung Tau dia Ya 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 Gak mau Tapi gak mau dia Mending gak mau dia Mending gak mau dia Huuu Gua yakin nyambung nih Gua yakin nyambung nih Nyambung nih Gua yakin Ajir Kami nge-rap men Aduh Ya Ternyata Oh betul Ajakin betul Ajakin betul Aku ada Zuku Aku ada Zuku Ajakin Masa bodoh Karena gak percaya Kalo dia Combing beneran Oke Jadi Jadi sebelum nantinya Apa Kho Ming ini bakal Bakal nge-record nge-rapper Dia harus battle dulu sama si Kho Ming Wajai Seni perang Zunzu Gue juga gak ngerti neng Sama Dia dateng Ya Pasti dateng Udah dateng dong Beneran dateng Wajai Oh kaget gue Kupikin apaan Kita ending dulu Ya jadi Akhirnya Kho Ming Menemukan partner Yang cocok untuk Eiko Eh Siapa yang ngomong nih Siapa yang nyanyi nih Suara lakinya nih Oh si ini Si Si Kai Jin nih Kanan Yeay Yeay Wah cucok sih Ini cucok sih Ya cucok ini Bakal jadi best couple Kita liat nanti Gue juga penasaran sih Mungkin next episode ini bakal match banget nih Mereka berdua nih Ya bakal match banget sih Yakin gue Jadi bakal pecah nih nanti Di Apa namanya Gue ulang lagi Jadi memang Karakter baru Yang bernama KBKB KB Taijin Jadi memang dia ini adalah seorang rapper Yang Menang 3 kali dalam kompetisi rapper Jadi makanya Apa namanya Ya ini semua Berkat kerja keras dia sih Memang dari Gue rasa sih emang dari kecil Dia memang punya bakat sebagai rapper Makanya Dengan dia itu Apa ya Bisa dibilang Menang sekali Itu Dia merasakan Apa ya Kebanggaannya dia ya Karena memang Apa namanya Dia bisa Rapper gitu kan Tapi Ketika Dia udah menang berkali-kali Nah itu yang membuat dia tuh jadi stress men Jadi Stressnya ini dalam artian Ya dia harus mikirin konsep selanjutnya men Jadi Dia harus membuktiin Dia harus membuktiin bahwa Apa namanya Apa namanya Sebagai seorang juara Dia tidak harus Bener-bener serius dong Dalam Apa namanya Apa Memberikan yang terbaik gitu loh Untuk Kalau apa Pentas selanjutnya gitu Nah makanya Ini murni karena manajemen waktu Manajemen waktu Dan Gue rasa memang itu Mentalnya juga ikut kena Dan akhirnya stress Dan akhirnya disakit Nah makanya Itu Apa ya Bisa dibilang Bahasanya apa sih namanya Semakin lu Semakin lu Tinggi Ya semakin lu tinggi lah Semakin lu tinggi penyampaian lu Maka disitu lu harus Bisa menjaga Tradisi Atau ibaratnya lu bisa menjaga Konsisten lu Dalam Apa Melakukan sesuatu itu Atau beli kena Melakukan Hal yang lu suka Makanya Ketika Si KB itu Apa namanya Menang terus Berarti kan akhirnya dia harus konsisten dong Makanya dia harus ngasih Lakuin yang terbaik Untuk Agar apa namanya Dia tidak kalah gitu Nah makanya Semakin dia kesini Akhirnya dia drop Karena itu Tuntutan Agar dia tetap konsisten Dalam Bertanding gitu kan Makanya Dan akhirnya Ketemu si Si Kong Ming Dan Mengajak Si 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 Taijin Ya si Taijin Untuk Mengis Apa Apa namanya Bahasanya Duel Duel sama si Kong Ming Gitu kan Duel sama si Kong Ming Dan nanti Itu akan Menjadi momen Dimana Rapper yang dimaksud Atau ibarat kata Partner yang dimaksud Untuk Berkerjasama dengan Eko Atau menjadi partner Eko Itu adalah si KB Nah makanya Itu kayak Momen nanti Gue yakin sih Nanti Oke lah Nanti mungkin Di awal-awal Si Kong Ming Bakal duel Sama si Si KB Gitu kan Tapi nanti ketika di Babak kedua Atau mungkin di Babak ketiga Atau Gue gak tau sih Babak kedua Atau babak selanjutnya Nanti Si Eko bakal dateng Atau Eko bakal Masuk Dan disitulah Nanti mereka bakal Apa ya Bahasanya Mengimprovisasi lah Ibarat Jadi kayak nanti bakal Apa namanya Mungkin ya Ini prediksi gue Maksudnya ini prediksi gue Jadi Lagu yang Yang nanti dibawakan oleh Si Eko Itu gue rasa Lagu-lagu yang Biasa di Atau biasa yang disukai oleh Si KB Atau Ibarat kata Lagu-lagu yang pernah Di Pernah dibawakan ketika Itu Apa namanya KB pada saat ngerap gitu Makanya Ini Jadi gue rasa KOMING ini Emang sudah Jauh-jauh hari Atau ibaratnya Jauh-jauh dari Apa namanya Memang ingin Memantau KB Itu Karena potensi dia Yang memang Sangat cocok Untuk menjadikan partner Ke Eko Atau jadi partnernya Eko Ya mungkin itu aja Resonan anime gue Jangan lupa subscribe Di komentar Kira-kira anime Spring apalagi Yang kalian harus melukubah Jangan lupa like Kalau suka dengan dislike aja Jangan lupa like Jangan lupa like Agar lo tidak Dengan video gue Sampai bertemu lagi Resonan anime gue Setelah Tidak Jangan lupa like